Intro Kembali kita akan bahas Tryout SBMPTN 2019 Sekarang nomor 55 A dan W bermain bla 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 Bagi kalian yang belum Silahkan klik like, subscribe, and share Kalian juga bisa bergabung dengan Channel Pak Ali di tempat lain Yaitu di Unacademy Kalian bisa mendapatkan aplikasinya gratis di App Store Videonya juga gratis Kalian bisa lihat disitu Saya membuat rangkuman-rangkuman materi SBMPTN Jadi itu akan saya buat per materi Dan ini saya update tiap minggu Jadi pastikan materi yang sudah saya upload Segera kalian lihat Bisa kalian download dulu juga tidak masalah Karena sebentar lagi saya akan upload yang baru lagi Jadi jangan lupa follow juga Biar dapat notifikasi saat saya upload Ini bersifat gratis Jadi jangan lupa Sekarang kita bahas Teori-teorinya saya bahas di Unacademy itu Sekarang aplikasi soalnya Ini soal freestyle nomor 55 ini Kita akan coba A dan B bermain kelereng Pada babak pertama A kehilangan Sepertiga bagian kelerengnya Ini babak pertama Saya kasih nama B1 Pada babak kedua B2 Ganti W yang kalah W tinggal setengah dari Hasil babak pertama Pada babak ketiga Saya kasih nama B3 Ketiga kelereng A berkurang Pada babak ketiga A berkurang 5 Ganti A lagi yang kalah Jika sekarang mempunyai 15 kelereng Ini babak pertama Sudah kedua Sudah tiga babak Jika sekarang A memiliki 15 kelereng Ini akhirnya Endingnya Endingnya Ending dari permainan Ini A ini memiliki 15 kelereng Dan W Ini memiliki berapa 13 kelereng Maka selisih kelereng Mereka mula-mula Startnya berapa Selisih Saat start Oke Kita akan bahas satu persatu Biar mudah Kita justru Akan bahas dari babak tiga dulu Babak tiga Saya kasih warna merah Ya ini babak tiga Ya Pada babak tiga Babak tiga Apa yang terjadi pada babak tiga Pada babak ketiga Klereng A berkurang 5 Ya jadi A ini Berkurang 5 Ya menjadi 15 Berarti Pertamanya adalah 20 Ya 20 ini berkurang 5 Ya jadi 15 Ya paham ya Jadi Endingnya 15 Ternyata pada babak tiga A ini berkurang 5 Jadi hasilnya adalah 15 Dan Karena ini main kelereng Klerengnya A sekarang dimiliki yang B kan gitu ya Jadi A mula-mula 20 Jadi 15 W Berarti Dia menang Jadi 13 Nah sebelum menang Dia mendapatkan 5 Sebelumnya berarti Dia jumlahnya 8 8 Dapat kemenangan 5 Pada babak ketiga Ya Maka Hasil akhirnya Atau endingnya W Memiliki 13 Sekarang Sekarang Saya akan gunakan Warna hijau Untuk Babak kedua Pada babak kedua Ya pada babak kedua Klereng W Tinggal setengah Dari babak pertama Ya Jadi pada babak kedua Klereng W Setengahnya Berarti mula-mula W berapa Ya berarti mula-mula Adalah 16 16 Diambil separohnya Yaitu diambil 8 Ya Jadi disini langkahnya Minus 8 Artinya apa A menang Ya A itu menang Jadi setelah menang Jadi 20 Sebelum menang berapa Ya berarti Sebelum menang itu 20 dikurangi 8 Yaitu adalah 12 Ya Jadi pada babak kedua Mula-mula Dia Memiliki 12 Tapi akhirnya menang Menang 8 Akhirnya jadi 20 Nah ini tinggal logika Muntur aja Sebenarnya ya Terus kemudian Kita bahas Babak pertama Pada babak pertama A kehilangan Sepertiga bagiannya Ya Jadi pada Babak pertama Yaitu B1 A kehilangan Sepertiganya A mula-mula Berapa Nah kita hitung Ya setelah Kehilangan Sepertiganya Itu jadi 12 Jadi Saat A Kehilangan 1 Per 3 Dari A Ini nanti Hasilnya 12 A mula-mula Berapa Nah itu kita hitung A ini kita Terubah menjadi 3 per 3 A 3 per 3 Kan 1 3 per 3 A dikurangi Sepertiga A Menjadi 2 Per 3 A sama dengan 12 Nah ini kita kalikan Silang A sama dengan 3 per 2 Ya ini 2 per 3 Dipindah ruas Jadi 3 per 2 Ya 3 nya naik ke atas 2 nya turun Kali 12 Ini dicoret Dapat 6 Nah mula-mula A nya berarti 3 kali 6 Adalah 18 Nah A itu Mula-mula 18 Kehilangan Sepertiganya Menjadi 12 Kehilangan berapa Berarti sepertiganya Berarti kehilangan 6 Ya Ini minus 6 Karena A ini Kalah 6 Berarti W Ini menang 6 Ya berarti Mula-mula W 10 Setelah Menang 6 Ya ternyata Plus 6 Ternyata dia memiliki 16 Jadi ini adalah Kondisi awal Kondisi awal Jadi startnya Startnya A nya ini Memiliki 18 Dan W nya ini Memiliki 10 Yang ditanyakan Adalah selisih Ya Yang ditanyakan Adalah selisih Mana yang ditanyakan Nah selisih Nah selisih itu Yang besar kurang Yang kecil Ya Yang ditanyakan selisih Jadi selisihnya berapa Di sini A 18 W 10 Delta Ya atau selisih Ya delta Klereng Nah Ini sama dengan Yang besar kurangi Yang kecil 18 Dikurangi 10 Sama dengan 8 Jadi mula-mula Selisihnya itu 8 Ya A lebih banyak Daripada yang W Nah Jadi jawabannya Jawabannya yang Jawabannya yang D Yaitu selisihnya Mula-mula adalah 8 Nah itu Cara kita Kadang-kadang kita Harus menggunakan logika terbalik Soal cerita seperti ini Kita Mengerjakannya mulai dari Bawah ke atas Oke Ini adalah nomor 55 Ya Jadi Besok Akan saya posting lagi Insya Allah Untuk yang nomor 56 Jadi tetap Ya ikut saya Di Unacademy Download dulu aplikasinya Instal lalu Follow saya Dan jangan lupa Klik like Subscribe And share And share